Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nas! Lola please sebentar aku opening dulu ya. Aku juga naul Nas. Sebentar, aku opening dulu. Bentar ya. Iya. Jadi gini. Nas, aku gak tahan. Oke Lola gini, beri aku satu alasan kenapa kamu harus keluar. Aku kentut. Assalamualaikum. Kentut loh. Iya Nas, gak tahan ya nules. Oke Lola, ini kita sekarang temanya masa kecil. Masa kecilmu gimana? Ya gini Nas. Oh iya, kamu masih kecil. Mungkin dulu gitu lol, dulunya gimana kamu lol? Menyedihkan Nas. Menyedihkan gimana? Aku cuma jadi tajangan di toko. Oh iya ya, sebelum aku adopsi ya. Sedih Nas. Kalau kamu gimana Nas, nasa kecilnya adalah yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu yang buat saya itu serem lol. Apa itu Nas? Waktu itu SMP biasanya teman-teman cewek itu sering kesurupan. Ada musimnya gitu lol. Nah jadi, waktu teman SMP dulu gini nih. Aku kok gak ditanya. Mau ditanya? Iya. Kamu siapa? Aku gak disalah se-Indonesia. Bahasa Jawa? Oke. Kues apa? Aku kanjeng ratu lola. Tenguasa tantai indah katu. Ingat. Apa? Hari Senin harga naik. Buang aja nih. Aku kenatan, Nas. Gak apa-apa loh. Gak apa-apa. Iya kan? Kamu anak baik ya. Anak baik kamu lol. Tadi kenatan aku, Nas. Gak apa-apa, anak baik. Keren gak acting, Nas. Tadi acting. Ya kali dia ajak main film. Tadi kalau lalang lihat anak jendan sekarang tuh aneh, Nas. Kenapa sih? Pekak dengan sama gadget. Iya sih kalau dibandingin sama zamanku dulu, gak ada gadget lol. Iya nakanya itu. Anakmu gimana? Anakku ya umur tiga tahun itu udah peka banget sama gadget. Malah dia suka ngotak-atik gadgetku lol. Bahkan waktu HP saya rusak, Saya ngasih tau nih, waduh HP bapak rusak nih. Terus anak saya ngambil, Dutak-atik. Wah ini yang kena LCD-nya nih pak. Kalau cek di toko sebelah 500 ribu. Sama saya deh pak, 300 ribu. Hei dat anakmu ya Nas? Ya gitu lah lol. Tapi gini Nas, Waktu kecil kan biasanya punya sahadat imaginatif. Iya imaginatif, sahabat hayalan gitu ya. Iya kan lo ada. Ada lah, namanya Lola. Itu aku ya Nas? Iya jadi dulu waktu kecil itu cuma imajinasi aja gitu loh, Gak bisa mewujudkan sekarang baru terwujud. Ya kamu ini sahabatku. Nyesel aku Nas. Emang kalau kamu ada sahabat imaginatifmu dulu? Ada. Apa? Siapa gitu? Air mineral. Itu di bawah? Ini. Ini sahabatmu. Aneh sahabat air mineral. Diharin. Ayo Tonnas, duat dia ngonong. Kamu kan sentrilokis. Ayo duat dia ngonong. Ya gak bisa ini kan air. Daripada dibuat ngomong, Mending diminum. Nas kalau aku nongong kamu jangan dinum. Dengerin aku tuh, Nas. Oke. Sain. Enak Nas. Jangan minum. Enak Nas. Enak banget loh. Kok kamu bisa ngomong loh? Serem loh. Jangan gitulah. Ya sebagai tanda persahabatan deh. Kamu mau minum? No Nas. Oke. Seker. Terima kasih saya Radit Fan. Assalamualaikum. Ya Mas Radit. Ya Nas Radit. Aku loh. Maaf Mas ya. Iya gak apa-apa. Halo Lola. Halo Mas Radit. Ya. Kamu ngomong ke aku apa ke Mas Radit? Sana ya. Ada beberapa saat. Dimana ketika kita ada di panggung stand up comedy. Terus ada boneka dan segala macemnya gitu. Malah lebih berasa kayak sketsa gitu. Kayak talking funny aja gitu. Bericara lucu tak tokan, tak tokan, tak tokan gitu. Stand upnya kurang. Gimana caranya supaya lebih stand up? Seharusnya ada gagasan di situ. Ada gagasan disampaikan dengan lucu. Sebenarnya intinya itu. Saya pengen lihat banyak lebih banyak sudut pandang gitu. Dari Mas Radit. Dari Lola sebagai anak kecil. Mungkin akan jadi lebih seru. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mas Radit. Radit. Ya. Cak hadir. Mikir satu kepala dan dua kepala itu lebih ringan kalau yang mikir dua kepala. Tapi yang jadi masalah, satu kepala yang kamu bawa ini kan gak ada otaknya. Kapuk tak isinya. Nah jadi bebannya hanya satu walaupun kepalanya dua. Saya yakin bahwa dengan bertampil dengan boneka seperti kamu ini, pasti terjebak dengan yang dikatakan seperti oleh Radit. Jadi lebih banyak dialog itu pasti itu, pasti terjebak di situ. Kamu sekali mikir untuk dua versi, versi Lola, cara berpikir seusia Lola misalnya, dan cara berpikir kamu. Itu yang susah. Tapi saya yakin kamu pasti Radit. Iya Cak. Terima kasih. Ini kompetisi, makan waktu banyak banget di koper. Kita harus tutup sesedikit mungkin hal-hal yang kira-kira makan waktu. Itu aja sih buat saya, tapi masih keren banget. Alhamdulillah. Makasih Pak Denny. Yang dikerjakan tadi menghibur sekali, terima kasih Lola dan juga terima kasih Mas Radit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Darina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh ini dukungannya, doanya, supportnya, apanya itulah semua. Terima kasih udah nonton video saya, dan kalau mau nonton keseluruhannya dari awal sampai akhir video saya, dan video teman-teman saya juga dong. Lucu semua, cakep. Bu, tenang. Subscribe aja channel Youtubenya Stand Up Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love.